Sudah sekalian, pekabaran kita pada sabat ini adalah sisa dari sisa. Oleh karena Raja Salomo yang meninggalkan Tuhan, maka Tuhan mengoyakkan kerajaan Israel menjadi dua bagian, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Oleh karena kemurtadan mereka, dari kedua kerajaan ini, Israel yang terlebih dahulu ditawan. Israel terdiri dari sepuluh suku dan mereka ditawan oleh kerajaan Asyur. Dua Raja-Raja 17 ayat 22 dan 23 berkata, Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobiam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Dan meskipun Yehuda sempat dikuasai oleh Asyur, tetapi sesuai firman Tuhan, Yehuda ditawan oleh Babel. Yeremia 34 ayat 2 berkata, Beginilah firman Tuhan ala Israel, Pergilah berbicara kepada Sedekiah Raja Yehuda, Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api. Jadi baik Israel dan Yehuda, keduanya akhirnya ditawan dan dibawa ke dalam pembuangan. Kerajaan Israel tidak pernah pulih kembali. Ruhnubuat berkata dalam para nabi dan raja, halaman 166 paragraf 5, Dari pukulan yang mengerikan ini, Kerajaan Utara tidak pernah pulih kembali. Kerajaan Utara adalah kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku. Itu sebabnya sering dibilang oleh orang sebagai 10 suku yang hilang. Tetapi Yehuda pulih kembali. Nanti setelah penawanan Babel, Yehuda menerima kelepasan, diizinkan kembali untuk membangun Yerusalem serta Kaabah. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ada peristiwa menarik yang penting menjadi perhatian kita. Sebab seperti Yehuda, Jasmani, demikian juga kita. Berikut ceritanya. Setelah bangsa Yehuda dibawa ke dalam penawanan, masih ada orang-orang Yehuda yang ditinggalkan di Yerusalem. Termasuk Yeremia. Alkitab berkata tentang Yeremia dalam Yeremia 39 ayat 11-14. Mengenai Yeremia, Nebuchadnezzar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebu Saradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Maka Nebu Saradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebu Syasban, kepala istana dan Nergal Sarezer Panglima dan semua perwira tinggi Babel mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Yeremia tidak ditawan ke Babel dan oleh kepala pasukan pengawal diserahkan ke Gedalia untuk dibebaskan. Siapakah Gedalia ini? Yeremia 40 ayat 5 berkata, Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safat yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi Gedalia ini adalah kepala negeri yang diangkat oleh Raja Babel, Raja Nebuchadnezzar untuk mengatur orang-orang Yehuda yang ditinggalkan di Yerusalem serta kota-kota Yehuda lainnya. Artinya, ada umat sisa yang ditinggalkan. Mayoritas ditawan oleh Babel. Yerimian 40 ayat 11 dan 12 berkata, Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab diantara Bani Amon, di Edom dan di negeri-negeri lain mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka, maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Misbah. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya. Mayoritas sudah ditawan ke Babel tetapi masih ada umat sisa, remnant, dalam bahasa Inggris dikatakan a remnant of Judah. Ada umat sisa dari Yehuda dan karenanya ada umat yang sisa ini serta ada pemimpin yang diangkat oleh Raja Babel, semua orang Yehuda yang terserak kembali ke Yehuda. Jadi adanya berita tentang umat sisa menarik perhatian. Orang ingin kembali untuk bergabung bersama mereka. Nah, apakah umat yang sisa ini hidup dalam kedamaian tanpa masalah? Oh tidak. Mereka menghadapi masalah besar. Mari kita lanjutkan ceritanya dalam ayat 13-16. Yerimian 40 ayat 13-16 berkata, Pada suatu kali, Yohanan bin Karya dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Misbah. Dan mereka berkata kepadanya, Tahukah engkau bahwa Ba'alis, Raja Bani Amon, telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau? Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Karya berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Misbah. Baiklah aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi dan sisa Yehuda itu binasa? Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Karya, Janganlah lakukan itu sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong. Yohanan telah memberikan amaran kepada Gedalia. Tapi Gedalia tidak percaya. Dia anggap itu berita hoaks, bohong. Nah, Ismail adalah keturunan Raja. Yeremia 41 ayat 1 berkata, Dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, ia keturunan Raja dan perwira tinggi Raja beserta sepuluh orang kepada Gedalia bin Ahikam di Misbah. Nah, rupanya berita yang disampaikan oleh Yohanan itu benar bahwa Gedalia mau dibunuh sama Ismail. Yeremia 41 ayat 2 membuktikan, Maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan kesepuluh orang yang ada bersama-sama dia, lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Dan tidak hanya Gedalia, tetapi semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Misbah. Dan orang-orang Kasdim yakni prajurit yang terdapat di sana dipukul mati oleh Ismail. Tidak selesai sampai di situ, Ismail juga membunuh orang-orang Sikem yang datang dari Silo dan Samaria. Setelah itu Ismail membawa seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Misbah menjadi tawanan dia dan dibawanya ke daerah Bani Amon. Tetapi saat Yohanan mendengar hal itu, dia mengumpulkan kekuatan untuk memerangi Ismail dan dia membawa pasukannya. Yeremia 41 ayat 13-15 berkata, Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Karya serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersuka citalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Misbah itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Karya. tetapi Ismail bin Netanya beserta delapan orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Yohanan dan pasukannya menang. Terlebih lagi rakyat yang ditawan oleh Ismail lebih memihak kepada Yohanan. Jadi, dalam kehidupan umat yang sisa ada masalah besar dan bahkan terjadi peperangan dan pembunuhan. Sekarang setelah menang dan umat yang sisa memihak kepada Yohanan, kemana mereka pergi? Yeremia 41 ayat 16-18. Lalu Yohanan bin Karya serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Misbah setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahigam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon. Kemudian, mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Belehem. Dengan maksud, berjalan terus menuju Mesir. Untuk mengelakkan orang-orang kasdim yang ditakuti mereka oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahigam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Yohanan bermaksud membawa umat yang sisa kembali ke Mesir. Tetapi sebelum bergerak, mereka minta petunjuk kepada Yeremia. Mereka datang kepada Yeremia. Berikut kita baca, Yeremia 42 ayat 1-3. Kemudian datanglah semua perwira tentara diantaranya Yohanan bin Karya dan Asarya bin Hosaya beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini. sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Jadi umat yang sisa itu sangat sedikit. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jadi karena Ismail sudah sempat membunuh prajurit Babel mereka takut untuk kembali ke Yehuda sebab nantinya mereka akan diserang kembali oleh Babel untuk mempertanggungjawab perbuatan mereka. Oleh karena itu mereka rencana pergi ke Mesir. Tetapi sebelum itu mereka bertanya kepada Yeremia apakah boleh kembali ke Mesir atau tidak. Lalu Yeremia menjawab dalam Yeremia 42 ayat 4 dan 5. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka permohonanmu sudah ku dengar lihat aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan ku beritahukan kepadamu sepatah kata pun tidak akan ku diamkan kepadamu. berkatalah mereka kepada Yeremia biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu kau sampaikan kepada kami. Dan sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia dan Yeremia menyampaikan kepada mereka. Yeremia 42 ayat 9 sampai 12 berkatalah ia kepada mereka ia disini adalah Yeremia beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu kehadapannya jika kamu tinggal tetap di negeri ini maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu sebab aku menyesal telah mendatangkan malat petaka kepadamu janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu janganlah takut kepadanya demikianlah firman Tuhan sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu ini kalau menurut apa yang difirmankan Tuhan jadi kalau mau menurut menerima berkat menerima perlindungan tetapi jika tidak menurut dan tetap mau melakukan apa yang mereka kehendaki yaitu do what thou will maka Yeremia berkata dalam Yeremia 42 ayat 15 sampai 19 maka dengarlah sekarang firman Allah hai sisa Yehuda beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir dan kelaparan yang kamu gerentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir sampai kamu mati di sana semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang kelaparan dan penyakit sampar seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu apabila kamu pergi ke Mesir kamu akan menjadi kutuk kengerian kutukan dan aib kamu tidak akan melihat tempat ini lagi Tuhan telah berfirman kepadamu Hai sisa Yehuda janganlah pergi ke Mesir camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini jika mereka tetap pergi ke Mesir maka amarah Tuhan menjadi bagian mereka mereka binasa dan tidak pernah akan lihat tanah Yehuda lagi menjadi bagian daripada umat yang sisa bukan hal yang sederhana di hadapan kita ada pilihan menurut kepada perintah Tuhan atau menurut kepada kehendak diri sendiri kembali kepada perhambaan dosa atau menerima kemerdekaan dalam Tuhan jangan andalkan kekuatan manusia yaitu Mesir dalam menghadapi Babel tetapi andalkan kekuatan Tuhan oleh karena tantangan ini Tuhan memberikan pilihan dan akibat yang jelas kalian pilih hidup atau pilih mati kenapa Tuhan berikan pilihan yang jelas dan keras supaya umat yang sisa membuat keputusan yang benar sebab Tuhan tahu kecenderungan hati manusia karena menjadi bagian umat yang sisa bukan berarti bebas dari masalah dan tantangan menjadi bagian umat yang sisa bukan jaminan pasti selamat malah tantangannya lebih besar lagi perhatikan mereka yang dalam penawanan tidak ada catatan saling berperang dan saling membunuh dalam mendapatkan kekuasaan sebab mereka dalam penawanan tapi mereka yang ditinggalkan yang sisa ini malah bikin masalah mereka bertikai membunuh dan berusaha kembali kepada yang salah sekarang apakah pilihan Yohanan dan umat yang sisa apakah mereka menurut kepada Tuhan atau tidak sayangnya mereka tidak turut Yeremia 43 ayat 1 dan 2 serta ayat 7 berkata janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana lalu mereka pergi ke tanah Mesir sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan maka sampailah mereka di Tahman Hes Gedalia tadi anggap Yohanan berbohong sekarang Yohanan menganggap Yeremia berbohong dalam tubuh umat yang sisa tidak ada ketergantungan kepada Tuhan dan tidak ada kepercayaan semua andalkan hikmat diri sendiri sebab demikianlah kondisi orang berdosa dan Tuhan tahu kecenderungan hati kita itu sebabnya Tuhan berikan pilihan yang kontras dan final pilih hidup atau mati kalau kamu ke Mesir kamu mati kalau kamu tinggal di Yehuda kamu hidup itu bukan karena Tuhan marah kepada kita atau umat-umatnya tetapi karena kasihnya dia rindu umat-umatnya memilih yang benar dan jangan bermain-main lagi dengan kekafiran sebab berkali-kali Tuhan berikan kesempatan dan panggilan untuk bertobat tetapi umatnya tetap saja berzina dengan menyembah ilah lain dan meski sudah bertahun-tahun telah bebas dari perhambahan Mesir namun umat yang sisa ini masih ingat-ingat saja untuk kembali ke Mesir dahulu dalam keluaran 16 ayat 2 dan 3 dikatakan di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka ah kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan Yohanan dan umat yang sisa tidak mau kembali ke Yehuda karena takut dibunuh oleh orang Kasdim itu sebabnya mereka mau kembali ke Mesir demikian juga dahulu nenek moyang mereka dan tidak hanya sekali bilangan 16 ayat 13 berkata belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami meski Tuhan sudah menyatakan banyak tanda dan mujizat meski Tuhan sudah menyatakan banyak panggilan dan himbawan serta kesempatan untuk bertobat tetapi tetap saja umat-umatnya berbuat apa yang mereka mau yang mana adalah ajaran setan umat yang sisa tidak bebas tidak lepas dari tantangan ini dan bila kita kembali ke Yeremia pasal 43 mereka tidak hanya menyatakan Yeremia bohong tetapi menuduh baru sebagai biang keroknya Yeremia 43 ayat 3 berkata tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang kasdim supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel Baruk adalah judut tulis Yeremia asistennya demikianlah alamiah manusia selalu mencari jalan dan cara untuk menyalahkan orang lain jika ada masalah jika ada masalah atau problema gantinya datang kepada Tuhan dan memohon pimpinannya agar ada solusi kita umumnya langsung mencari siapa yang bersalah umat yang sisa tidak lepas dari kondisi ini mudah memang untuk mencari siapa yang salah kalau ada problema kita mulai menganalisa oh si A coba dia bikin begini dari tadi pasti selesai paling mudah kita selalu begitu ingat umat yang sisa tidak lepas dari situasi ini kita menghadapi masalah harus ingat kita punya Tuhan harus datang kepada dia dulu bukan menganalisa dan menemukan oh si A yang salah oh si B yang salah coba kok dia bikin begini so beres dari tadi itu ciri khas kita mau tua mau muda sama saja apalagi anak-anak oleh karena itu dari pengalaman ini kita perlu belajar emosi dan perasaan kita membatalkan perkataan firman Tuhan dan kembali kepada Yohanan serta rombongannya mereka akhirnya tiba di Mesir di Tahpanhes sebuah kota yang terletak di sebelah timur laut Mesir apa yang kemudian Tuhan perintahkan kepada Yeremia Yeremia 43 ayat 9 sampai 13 dikatakan disana ambillah di tanganmu batu-batu besar dan sembunyikanlah itu di tanah lihat dekat pintu masuk istana Firaun di Tahpanhes di hadapan mata orang-orang Yehuda itu lalu katakan kepada mereka beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnesar Raja Babel hambaku itu supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini dan membentangkan permadani kebesarannya di atasnya dan apabila ia datang ia akan memukul tanah Mesir yang kemaut kemautlah yang ketawanan ketawananlah yang kepedang kepedanglah ia akan menyalakan api di kuil-kuil para ala Mesir dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu seperti seorang gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan ia akan memecahkan tugu-tugu berhala bed Siemes yang ada di Mesir dan akan menghanguskan kuil para ala Mesir itu dengan api Yohanan dengan rombongannya pergi ke Mesir untuk mencari perlindungan tetapi Tuhan nyatakan Mesir juga akan dihancurkan oleh Babel dewa-dewa Mesir yang begitu banyak tidak mampu menahan serangan Babel sebab dewa-dewa Mesir adalah ilah-ilah benda mati umat yang sisa seharusnya bergantung dan andalkan Tuhan ala yang hidup malah andalkan manusia dengan ilah-ilah benda matinya satu-satunya perlindungan kita adalah hidup menurut kepada Tuhan yaitu Allah Bapak kita Menyawait menuliskan dalam Review and Herald Februari 25 tahun 1890 paragraf 5 dikatakan ketika penyangkalan diri menjadi bagian dari agama kita kita akan memahami dan melakukan kehendak Tuhan kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan yang pertama kita apa? sangkal sangkal diri kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku karena mata kita akan diolesi dengan salep mata sehingga kita akan melihat hal-hal yang ajaib dari hukumnya kita akan melihat jalan penurutan sebagai satu-satunya jalan keselamatan menurut itu selamat kalau kamu tinggal kamu hidup tapi kalau kamu pergi ke Mesir kamu mati Allah menganggap umatnya bertanggung jawab secara proporsional ketika terang kebenaran dibawa ke pemahaman mereka tuntutan hukumnya adil dan masuk akal dan melalui kasih karunia kristus ia mengharapkan kita untuk memenuhi tuntutannya apakah kasih karunia kristus itu God's Amazing Grace halaman 137 paragraf 2 melalui kasih karunia kristus kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang tertulis di dalam hati kita memiliki roh kristus kita akan berjalan seperti dia berjalan kasih karunia kristus adalah rohnya kristus itu sendiri sebab oleh kasih karunia kristus kita menurut kepada hukum Allah yang tertulis dalam hati kita dan bila kita hidup menurut kepada hukum Allah maka itu sama dengan kita berjalan sebagaimana Yesus berjalan atau hidup sebagaimana Yesus hidup sebab Yesus hidup dalam penurutan kepada hukum bapaknya jadi karenanya berdasarkan tulisan roh nubuat kasih karunia kristus sama dengan rohnya kristus sebab keduanya itu membuat kita menurut kepada hukum dan kalau kita menurut kepada hukum kita hidup sebagaimana Yesus hidup yang mana dia adalah penurut hukum bapaknya kembali kepada umat yang sisa yang tidak menurut kepada Tuhan dan tetap pergi Mesir dalam Iremian 44 ayat 1-7 kalau kita baca melalui Iremia Allah Bapak ingatkan mereka bahwa oleh karena Yehuda menyembah berhala dan mempersembahkan korban kepada berhala akhirnya setelah berulang-ulang dipanggil untuk bertobat tetapi tetap tidak mau mereka akhirnya ditawan ke Babel Yehuda dihancurkan dan menjadi reruntuhan dan tempat tandus jadi Bapak kasih ingat kepada orang-orang Yehuda kalian itu sebagai suatu kerajaan sudah ditawan sudah dihancurkan gara-gara kalian menyembah berhala dan mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu nah kenapa Bapak harus ingatkan karena Yremia 44 ayat 8 dan 9 berkata mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu kejahatan raja-raja Yehuda kejahatan para pemuka mereka kejahatan mu sendiri dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem umat yang sisa tidak belajar dari pengalaman Yehuda dihancurkan dan ditawan oleh karena mereka berzina dengan menyembah ilah lain dan mempersembahkan korban kepada berhala akhirnya Tuhan izinkan Babel menghancurkan Yehuda serta menawan rakyatnya hanya sedikit yang ditinggalkan di Yehuda tetapi yang sisa ini juga masih tetap sembah berhala tidak heran mereka tolak perintah Tuhan untuk tinggal di Yehuda mereka melawan perintah Tuhan dan tetap pergi ke Mesir sebab mereka masih menyembah berhala cerita ini tidak perlu banyak penjelasan sudah sangat jelas dan berlaku sampai sekarang mereka yang mengaku umat yang sisa menghadapi kondisi yang sama meski meski sudah tahu dan mengenal satu-satunya Allah yang benar meski sudah mengenal Yesus yang benar tapi banyak umat sisa Deremnan yang senang kembali ke Mesir dan sembah berhala berhala Mesir kita tidak perlu bahas masing-masing tahu berhalanya masing-masing apa itu berhala dalam hidup kita masing-masing kita tahu kenapa kita masih senang kembali ke Mesir apa yang terjadi bagi mereka yang kembali ke Mesir Yeremia 44 ayat 13 dan 14 dikatakan aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir sama seperti aku telah menghukum Yerusalem yaitu dengan pedang dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar sehingga sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana tidak ada seorang pun yang terluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi sungguh mereka tidak akan kembali kecuali beberapa orang pengungsi inilah sisa dari sisa umat yang sisa karena mayoritas masih senang kembali ke Mesir dan sembah berhala akhirnya binasa hanya beberapa yang kembali ke Yehuda jika disebut beberapa maka itu sama dengan sangat sedikit sisa dari sisa apakah mereka takut dengan amaran ini oh tidak luar biasa ini manusia ini luar biasa kita ini sebagai umat yang sisa perhatikan cara mereka menjawab Yeremia 44 16-18 mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu kami tidak akan mendengarkan engkau tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan yakni membakar korban kepada ratu sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem perhatikan pada waktu itu yaitu pada waktu mereka sembah berhala kami mempunyai cukup makanan kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada ratu sorga maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan sederhananya bagi umat yang sisa yang tidak menurut ini menyembah berhala membawa berkat dan menyembah ala Bapak membawa sangsara luar biasa ini umat yang sisa yang tidak ikut ditawan dan diberi kebebasan artinya kalau setia kepada satu-satunya ala yang benar kita susah dan sulit tapi kalau kompromi dengan dunia serta berhala-berhalanya maka kita akan makmur demi harta dunia umat yang sisa rela korbankan Allah yang mereka sembah mereka korbankan waktu ibadah ibadah pagi dan petang sudah mulai jarang ya penunggu pagi penunggu malam umat yang sisa sudah mulai jarang mereka korbankan hari ibadah tidak sedikit yang bekerja pada hari sabat pengalaman umat yang sisa dahulu kala masih terjadi sekarang tanpa kita sadari kita mementingkan berhala dunia harta dunia daripada Tuhan yang memberkati kita Yeremia lalu menanggapi dalam Yeremia 44 ayat 21 dan 22 justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri oleh nenek moyangmu oleh raja-rajamu oleh pemuka-pemukamu dan oleh rakyat negeri tidakkah itu yang diingat Tuhan dan yang diperhatikannya Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan oleh karena itu negerimu pun telah menjadi reruntuhan kengerian dan kutuk tanpa penduduk seperti yang ternyata sekarang ini Yeremia jelaskan bahwa pengertian mereka terbalik justru karena mereka sembah berhala maka mereka alami kebinasaan dan bila mana mereka menurut kepada Tuhan mereka aman selamat dan penuh berkat tetapi karena mereka mau melaksanakan kehendaknya mereka putar balik oleh karena Tuhan ingatkan kembali dalam Yeremia 44 ayat 26-28 maka dengarkanlah firman Tuhan hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku yang besar firman Tuhan bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seorang Yehuda di segenap tanah Mesir dengan berkata demi Tuhan Allah yang hidup sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali hanya beberapa orang yang terluput dari pedang jumlahnya kecil yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud perkataanku atau perkataan mereka jadi ada sisa dari sisa saudaraku dalam Tuhan jangan bangga menjadi umat yang sisa kita harus mencapai kepada sisa dari sisa sebab umat yang sisa kelakuannya masih sama dengan yang ditawan di Babel tidak ada bedanya kita sudah belajar Allah yang benar Yesus yang benar tapi kita masih dalam pola Trinitas tidak ada gunanya saudaraku dalam Tuhan umat sisa punya ciri khas wahyu 12 ayat 17 maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus dalam bahasa Inggris dikatakan the remnant of her seat yang artinya sisa dari keturunannya dan umat yang sisa ini menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus kesaksian Yesus adalah roh nubuat bayu 19 ayat 10 tetapi apa yang terjadi umat yang sisa menggunakan hukum Allah dan juga tulisan roh nubuat untuk membenarkan dirinya sendiri itu sebabnya dalam umat yang sisa itu ada berbagai macam kelompok contohnya ada kelompok yang masih merayakan hari raya dia menggunakan alkitab dan roh nubuat untuk membenarkan itu ada kelompok yang merayakan hadisabat lunar dia gunakan alkitab dan roh nubuat untuk membenarkan itu ada kelompok yang getol dengan nubuatan contohnya nubuatan 25-20 minyawad katakan sesudah 1844 tidak ada lagi perhitungan waktu tapi mereka gunakan alkitab dan roh nubuat untuk membenarkan itu ada kelompok yang menjelaskan bahwa dosa itu adalah pelanggaran hukum betul tidak ada salah itu firman Tuhan katakan tetapi bukan sampai disitu dosa itu ada empat yaitu pelanggaran hukum atau dalam bahasa inggrisnya lawlessness tidak ada hukum kalau kita melanggar kita anggap hukum itu tidak ada betul toh itu namanya lawlessness yang kedua adalah faithlessness tidak ada iman mereka yang tidak ada iman Allah tidak berkenan itu dosa yang ketiga unrighteousness tidak benar tidak memiliki kebenaran itu juga dosa yang keempat yang terutama Christlessness tidak ada tidak ada Christus dalam hidup kita itu dosa kenapa ini penting kita ketahui karena ada kelompok yang mengajarkan hanya dosa itu adalah hanya pelanggaran hukum kalau hanya ini mereka bilang anak-anak belum berdosa terutama bayi sebab dia belum membuat pelanggaran dia tidak tahu apa yang baik dan yang benar oleh karena itu bayi bukan manusia berdosa ini bahayanya dan mereka gunakan Alkitab dan nonubuat untuk membenarkan itu ada lagi kelompok yang senang dengan menggunakan nama-nama kudus kalau tidak menyebut Elohim tidak menyebut Yahweh tidak menyebut Yesua agak kurang nyaman dia mereka yang menyebut Allah itu dianggap salah itu nama setan katanya padahal Elohim juga untuk Dewa-Dewa dalam Alkitab Elohim itu digunakan untuk Dewa-Dewa kafir itu bukan hanya untuk Allah Elohim jadi kelompok-kelompok ini masih banyak yang lain ciri khas-ciri khas masing-masing dan mereka masing-masing merasa kelompoknya yang benar ada lagi umat yang sisa yang andalkan pimpinannya kalau pimpinannya berkata A semua A kalau pimpinannya berkata B semua B bahkan meskipun sudah tidak sama-sama dengan pemimpinnya tetap pengaruh pemimpin itu masih ada pada dia itu kondisi umat yang sisa saat ini setelahku dalam Tuhan umat yang sisa cuma satu tidak ada banyak oh umat sisa yang begini umat sisa yang begitu tidak cuma satu umat sisa kita buka Yeremia 42 ayat 5 dikatakan di sana berkatalah mereka kepada Yeremia biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar yang dapat dipercaya terhadap kami jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu kau sampaikan kepada kami jadi mereka minta Tuhan dalam huru besar yaitu Allah Bapak menjadi saksi yang benar dan dapat dipercaya dalam bahasa Inggris katanya true and faithful witness dalam Alkitab siapa yang true and faithful witness ini Yesus kita buka Wahyu pasal 3 ayat 14 Wahyu 3 ayat 14 disana dikatakan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laudekia beginilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar kata setia ini faithful dapat dipercaya dan benar permulaan dari ciptaan Allah hanya satu umat yang sisa dan ciri khasnya adalah menjadikan Bapak dan anaknya saksi yang benar dan setia hanya kepada mereka kita mendengar Allah Bapak dan anaknya tidak mengajarkan untuk merayakan hari raya itu sudah selesai Allah Bapak dan anaknya tidak mengajarkan tentang sabat lunar ada tidak ada Yesus Tuhan atas hari sabat dia berbakti pada hari sabat hari ketujuh Allah Bapak dan anaknya tidak mengajarkan nubuatan-nubuatan lagi saat ini karena sudah selesai saat ini kita dalam masa hari pendamaian begitu Yesus keluar pintu kasihan ditutup tugas kita untuk bersiap tugas kita untuk membenahi hidup bukan hitung-hitung waktu Allah Bapak dan anaknya tidak pernah ajar itu baik kita belajar nubuatan perlu belajar nubuatan untuk mengamati apa yang terjadi di dunia ini tapi bukan untuk memprediksi waktu itu untuk mengamarkan kepada kita bahwa Yesus datang segera Allah Bapak tidak mengajarkan bahwa dosa itu hanya satu yaitu melanggar hukum saja tidak itu sebenarnya dalam Alkitab ada faithlessness ada unrighteousness ada Christlessness sebab Bapak ajarkan itulah dosa Allah Bapak dan anaknya juga tidak ajarkan nama-nama kudus Yesus katakan aku menyerukan namamu Yesus bukan datang ke dunia ini berseru Elohim Elohim Yahweh Yahweh bukan begitu orang Yahudi tidak perlu diajar menyebutkan Yahweh mereka sudah tahu itu yang Yesus ajar kepada mereka apa karakter nama itu karakter itu yang Yesus nyatakan yang Yesus serukan dalam kehidupannya kepada bangsa Israel sebab bangsa Israel menyebut nama paling lengkap nama Tuhan sudah paling lengkap mereka sudah paling benar mereka menyebutkan nama Tuhan tapi mereka tidak kenal dia tidak kenal karakternya itulah Yesus datang untuk tunjukkan kepada mereka ini loh Bapak itu kalau kamu lihat saya kamu lihat Bapak standar kita apa yang Bapak dan anaknya ajarkan itulah ciri khas umat yang sisa bukan si A si B si C ajarkan bukan oleh karena itu saudara ku dalam Tuhan kita semua percaya Yesus datang segera juga yang di zoom karena yang di zoom ini juga datang dari berbagai jenis kelompok dan mereka bersaksi kepada saya bagaimana pengalaman mereka sebelum-sebelumnya jadi mereka juga datang dari berbagai kelompok perkabaran siang hari ini adalah panggilan bagi kita semua kalau kita mengaku kita umat yang sisa yang percaya kepada perintah Allah dan kesaksian Yesus maka kita harus turut apa yang Bapak dan anaknya ajarkan agar pada akhirnya sisa dari sisa menjadi bagian kita kitalah yang boleh kembali ke negeri yang Tuhan janjikan semoga melalui pengalaman Yeremia bersama Yohanan dan Gedalia dan Ismail ini menjadi ingat-ingatan bagi kita jangan kembali ke Mesir jangan sembah berhala lagi jangan jadikan harta atau kesenangan dunia menjadi alasan untuk mengorbankan Bapak dan anaknya dan teristimewa ikuti apa yang Bapak dan anaknya ajarkan itulah ciri umat yang sisa kiranya ini menjadi sukacita dan pembaruan saya bawa dalam nama Yesus Amen mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga ala pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya ala yang maha besar maha kuasa sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus pada sahabat yang indah ini kami bersyukur boleh berkumpul seberapa yang ada di tempat ibadah di tempat perkemahan melalui media zoom menikmati sajian firmanmu puji-pujian doa dan teristimewa pada siang hari ini nasihat tentang sisa dari sisa kami seringkali bangga menjadi bagian dari umat yang sisa oleh karena kebenaran yang kami terima tetapi sebagaimana pekabaran yang kami baru saja dengar masih ada sisa dari sisa sebab umat yang sisa belum bebas dari masalah mereka bahkan menghadapi tantangan yang berat mereka saling memerangi saling membunuh menganggap dirinya benar dibanding yang lain menuding orang lain berbohong atau mempersalahkan yang tidak bersalah oleh karenanya biarlah melalui pengalaman ini ya Tuhan bila mana kami semua yang di tempat ibadah di tempat perkemahan demikian juga yang di zoom percaya Yesus datang segera kami harus tergabung dalam umat sisa yang benar yaitu yang menuruti akan perintah Bapak dan memiliki kesaksian Yesus mereka dua saja yang harus kami ikuti ajarannya pekabarannya bukan ajaran manusia yang berusaha membenarkan dirinya dengan menggunakan Alkitab dan Roh Nubuat Tuhan campur tangan tantangan kami banyak godaan juga besar belum lagi yang dari dunia dan dari setan Tuhan campur tangan agar kami engkau lindungi oleh kehadiran Rohmu berdiri teguh apapun yang terjadi meski sendiri dimanapun kami berada oleh karenanya kami serahkan masing-masing kami ke dalam tanganmu ya Bapak kami semua yang ditimika mereka semua yang ada di tempat yang lain di Manado di Jayapura di Jakarta Bandung Sumatera Alimantan dimanapun mereka berada ya Tuhan campur tangan biarpun yang sedikit peliharakan kami rindu sebagai umat yang sisa kembali ke negeri perjanjian yang engkau telah janjikan dan biarlah hidup kami setiap hari hidup yang menurut akan kehendakmu sebagaimana Kristus dan itu hanya oleh karena kehadiran dia dalam hati kami beserta kami sepanjang hari sabat ini kehendakmu yang jadi ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru selamat kami amin